Pemirsa pemerintah kota Palangkaraya terus mempersiapkan event-event kepemudaan di sepanjang bulan Oktober ini dalam rangka meningkatkan semangat berkarya anak bangsa. Menanggapi itu anggota DPRD kota Palangkaraya Jati Asmoro turut memapresiasi dan mendukung penuh atas beberapa rangkaian tersebut yang digelar oleh pengko setempat. Ada banyak sekali rangkaian yang telah dipersiapkan pada event tersebut, beberapa diantaranya seperti bakti sosial pemuda, pentas seni dan budaya, ikrar dan hari sumpah pemuda, peringatan hari santri nasional, dan masih banyak lagi. Salah satu kegiatan yang disoroti oleh Jati yakni ikrar anak bangsa, menurutnya kegiatan ini sangat penting dalam menghidupkan semangat persatuan dan kebangsaan di kalangan pemuda. Ia pun berkomitmen akan terus mendukung kegiatan sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, ia juga menuruti kegiatan IKB-AB dan Sumpah Pemuda yang dalam hal ini akan membawa dampak positif besar, baik secara sosial maupun budaya khususnya bagi generasi muda. Jati juga berharap melalui event-event tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi khususnya. Khususnya bagi para pelaku usaha lokal. Dengan dukungan penuh dari DPRD setempat dan masyarakat Palangkaraya, diharapkan siap menjadi tuan rumah pada berbagai acara besar yang tidak hanya bersifat seremonial, namun juga dapat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Niswa Dek TV mengabarkan.